Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan Sekarang saya Mau membuat Siphon cake cukup nipis Yaitu Ini bahan-bahannya Dikelompokkan menjadi Dua macam bahan ya Bahan pertama itu adalah 6 putir 6 putir Kuning telur Terus kemudian Susu cair sebanyak 75 ml Kemudian Gula pasir 50 gram Minyak 80 ml Terus jeruk nipis Ini dari 3 buah jeruk Yang saya parut kulitnya saja Terus ini Tepung terigu sebanyak 150 gram Terus ini Baking powder 1 sendok teh Sama garam 1 per 4 sendok teh Ini untuk bahan pertama Kemudian Untuk bahan kedua adalah 6 putih telur Terus gula pasir Sebanyak 80 gram Terus air jeruk nipis Sebanyak 1 per 4 sendok teh Baiklah kawan-kawan Kita mulai ya Sekarang kita masukkan Kuning telur Kuning telur ya Terus Gula yang 50 gram Terus kemudian Minyak 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 Terus kemudian Terus kemudian Kula jeruk Kita lapor ya Terus kuli jeruk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai terigonya sedikit demi sedikit selamat menikmati 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 Kebetulan saya tidak punya loyang yang siphon, jadi saya pakai loyang yang seperti ini. Tidak apa-apa, sama saja. Ini kita tuang ke sini ya. Ini gawan. Kita tinggal masukkan ke oven sekarang. Ini gawan ovennya tadi sudah saya panaskan 170 derajat. Kita tutup. Selama 45 menit. Kita tunggu matang. Ini barusan sudah matang, cake-nya sudah saya keluarkan dari oven. Sudah saya balik. Nah, ini mungkin kurang rapi ya, tapi rasanya enak kok. Oh iya, tadi ada kejadian bahwa gulanya yang untuk adonan kedua, gula untuk putih telur itu saya lupa masukkan. Jadi setelah adonan masuk ke oven, baru saya ingat, akhirnya saya keluarkan lagi, saya taburkan gulanya, dalam adonan saya aduk sebentar, terus saya masukkan lagi ke oven. Ini jadinya, rasanya alhamdulillah masih enak, enaklah cukup enak, walaupun gulanya tertinggal tadi. Jadi, gulanya dimasukkan belakangan. Ini jadinya agak, agak apa namanya, agak basah karena gulanya tidak nyampur. Tapi rasanya enak. Jadi, suatu hari lagi, kalau nanti membuat lagi, jangan sampai lupa ya, kawan-kawan ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.